Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan membahas mengenai 4 weton yang paling diincar Sengkolo Rabu Wekasan di bulan Safar atau September tahun 2022. Sengkolo merupakan rintangan kehidupan yang dialami oleh manusia, di mana hal itu diakibatkan oleh adanya energi negatif yang bisa mengakibatkan kesialan serta penderitaan hidup, baik secara lahir ataupun batin. Banyak masyarakat terutama di Pulau Jawa yang masih memegang kepercayaan adanya Sengkolo ini. Namun, bagi Anda yang tidak percaya, jadikanlah konten ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan saja. Rabu Wekasan atau yang sering juga disebut dengan Rabu Pungkasan, adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar pada kalender Jawa, di mana pada tahun 2022 ini bertepatan dengan tanggal 21 September pada kalender Masehi. Biasanya di hari Rabu Wekasan ini, diadakan banyak ritual adat yang bertujuan untuk menolak bala dan memohon kelimpahan hasil bumi, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu tahun ke depan. Pada awalnya, upacara tradisional sebagai ritual Rabu Wekasan, dilakukan di tempuran atau tempat bertemunya dua sungai, yakni, Sungai Gajah Wong dan Sungai Opak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, upacara ini diubah menjadi ritual gunungan hasil bumi yang dimaksudkan untuk menolak bala dan kesialan lainnya. Rabu Wekasan di bulan Safar ini, digambarkan penuh dengan musibah dan kesialan, karena berkaitan dengan hari di mana kanjeng Nabi Muhammad jatuh sakit sebelum akhirnya wafat. Selain hal itu, ada mitos kuno yang mengatakan bahwa di hari Rabu Wekasan tersebut, akan turun 320 ribu bala bencana dan penyakit. 320 ribu bala bencana dan penyakit ini, berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi, di mana akan dimulai dari sejak subuh di hari Rabu Wekasan sampai selepas tengah malam. Oleh sebab itulah para orang tua yang masih taat dengan adat dan tradisi ini, akan menjadi waspada dan meminta anak-anaknya untuk lebih berhati-hati saat hendak pergi keluar rumah. Sebagian masyarakat Jawa masih percaya jika seseorang menikah di hari Rabu Wekasan, maka pernikahannya bisa berujung pada kesialan, seperti perceraian, pertengkaran, dan hal-hal sial lainnya. Bukan hanya soal menikah, mereka juga percaya bahwa jika keluar rumah di hari Rabu Wekasan, maka akan banyak kesialan dan bencana yang menghampiri. Bahkan menurut kepercayaan lokal, jika ada bayi yang lahir pada Rabu Wekasan ini, bayi tersebut harus diruat agar supaya terhindar dari nasib sial dan malapetaka seumur hidupnya. Rabu Wekasan yang jatuh pada tanggal 21 September, dipercaya akan menjadi hari yang paling sulit di antara hari lainnya dalam waktu satu tahun ini, terutama, bagi empat weton kelahiran tertentu yang akan disebutkan nanti. Rabu Wekasan tahun 2022, jatuh pada pasaran Rabu Kliwon, di mana pasaran tersebut merupakan hari nahas bagi empat weton tertentu. Hari nahas menurut kitab Primbon Jawa adalah hari di mana kondisi fisik, mental, dan spiritual dari suatu weton akan menjadi lemah. Dikatakan dalam ilmu kejawen, bahwa pada hari nahas ini, sedulur papat atau malaikat penjaga kita sedang dalam keadaan yang lemah, sehingga mereka akan rentan terhadap serangan-serangan energi negatif, di mana bisa berdampak langsung ataupun tidak kepada kita. Dampak dari Sengkolo atau energi negatif dari Rabu Wekasan ini, bisa berupa kecelakaan, sakit penyakit, sampai pada kesialan-kesialan yang bersifat metafisika. Empat weton yang paling diincar Sengkolo Rabu Wekasan di bulan Safar tahun 2022 adalah, weton Seninpon, weton Kamis Wage, weton Sabtu Legi, dan weton Minggu Kliwon. Keempat weton tersebut, disarankan untuk sangat berhati-hati, mulai dari selepas maghrib hari Selasa tanggal 20 September sampai tanggal 21 September selepas tengah malam. Hal itu dikarenakan pasaran Rabu Kliwon yang menjadi hari nahasnya, sudah dimulai dari selepas maghrib di hari H minus 1, dan baru akan selesai di hari H setelah lewat tengah malam. Dari keempat weton yang diincar Sengkolo tersebut, weton Minggu Kliwon lah yang menjadi weton yang paling diincar Sengkolo Rabu Wekasan. Hal itu disebabkan pada perhitungan Jawa untuk mencari hari nahas, weton Minggu Kliwon jatuh pada hitungan nahas gede atau nahas besar terhadap pasaran Rabu Kliwon. Dengan demikian, weton Minggu Kliwon adalah weton yang paling lemah energinya ketika berada di hari Rabu Wekasan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menolak, atau paling tidak untuk meminimalisir dari Sengkolo Rabu Wekasan ini, baik secara keyakinan maupun secara kearifan budaya lokal. Yang pertama, jika Anda beragama Islam, amalan yang bisa dilakukan saat Rebo Wekasan adalah Salat Sunnah. Tata cara Salat Sunnah Rabu Wekasan, hampir sama dengan Salat Sunnah pada umumnya, perbedaannya hanya pada jumlah rakaat dan surat pendek yang dibaca di tiap rakaatnya. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Kawusar 17 kali pada rakaat pertama, surat Al-Ikhlas 50 kali pada rakaat kedua, serta di rakaat ketiga dan keempat membaca surat Al-Falak dan surat An-Nas masing-masing satu kali. Dan bagi para pemeluk agama selain Islam, bisa melakukan doa memohon keselamatan dan perlindungan seperti biasa. Kemudian yang kedua, untuk menolak Sengkolo Rabu Wekasan, bisa juga dengan puasa Sunnah. Puasa ini, selain bertujuan untuk memohon tolak bala kepada Sang Halik, juga sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan keselamatan selama ini. Yang ketiga sebagai upaya menolak Sengkolo Rabu Wekasan adalah dengan cara selamatan. Selamatan di sini adalah selamatan yang sifatnya pribadi, jadi bukan selamatan seperti larungan ataupun gunungan. Selamatan secara pribadi ini, memiliki makna sedekah, yang dipercaya dengan bersedekah akan bisa menghindarkan yang bersangkutan dari musibah dan bencana. Selamatan ini bisa diwujudkan dengan membuat jenang atau bubur safar, di mana akan dibagi-bagikan kepada orang sekitar. Masyarakat di Bondowoso banyak meyakini, bahwa bubur safar adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga yang menggambarkan awal mula terciptanya manusia, di mana hal ini wajib selalu kita ingat, agar selalu mawas diri dan tidak sombong. Kemudian cara terakhir untuk keempat weton tadi, agar terhindar dari Sengkolo Rabu Wekasan adalah dengan memperhatikan Nogodino. Sejatinya, akan lebih baik bagi 4 weton tadi untuk tetap berada di rumah selama periode Rabu Wekasan belum berakhir, namun jika memang sifatnya mendesak dan harus keluar rumah, seperti untuk bekerja, usahakan untuk pergi melalui arah selatan, barat, atau timur. Tiga arah itu dipercaya akan memberikan keselamatan bagi siapa saja untuk bepergian pada waktu hari Rabu Wekasan, dan tentunya, jangan lupa berdoa sebelum meninggalkan rumah. Demikianlah video tentang 4 weton yang paling diincar Sengkolo Rabu Wekasan di bulan Safar atau September tahun 2022. Sekali lagi admin ingatkan bagi Anda yang tidak percaya dengan hal ini, gunakanlah konten ini sekedar untuk menambah wawasan saja, dan tidak perlu menghujat bahkan mendalil. Sebagai penutup, semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun berada. Amin. Terima kasih telah menonton!